Halo agan-agan dan teman-teman semua Kembali bersama gue di Deknow Oke kita kembali memainkan Mobile Legends alias ML Yg dimana gue kali ini Akan mereview sebuah hiero baru hiero baru Dia itu role nya adalah Mage Hethrough Hero nya itu namanya Kimmy oke dia kayak apa ya ibaratnya sih pen ball mirip-mirip senjata pen ball ya begini-gini ya ibaratnya pen ball ya kalau yang senjata-senjata cat-cat gitu tuh nah ini dia oh dia marksman sama habees Oh baru kali ini maksudnya marksman sama matches benar nggak sih iya baru kali ini kayaknya marksman sama magnific yang keringan tuh marksman sama Assassin ya baru kali jauh marksman sama September dan nih iya bener kayaknya marksmen baru kali Oh ya Jos makan CC Sheikh itu doang kayaknya tuh yang baru kali ini marksman sama meds perpaduannya ya Iya Karina di asasin, iya kebanyakan asasin mage, kalau Nana Nana mage support baru kali ini ya marksman sama mage, durability segini, speknya segini ini dia, pertama, skill pasifnya chemist instinct Kimi sangat terpisah dengan keras campuran kimianya, berdasarkan arti tersebut Kimi dapat petak dan menyerang ke arah lainnya menggunakan spray gun, namun akurasi tersangat tersebut akan menurun oke Kimi mencampurkan zat-zat di dalam koal sker dan menembakkan chemical ball yang memberikan 15 total physical attack, apa ini bodoh total physical attack plus 60% total magic power, oh dia magic damage ya, dia emang sama marksman ya, dia jadinya ada magic damage jika Kimi gagal melakukan hit kepada target chemical ball meledak setelah menempuhi jarak tertentu hmm oke, bodoh oh, dia cooldownnya nol ya wih, gila Kimi memperkuat serangan kimianya membuat campuran kimia barusan karena kimia mau diperkuat ini akan memberikan 14 lalalalala tambah 50% physical attack lalalalala tambah 50% magic power magic damage dan jadinya efek slow kepada lawan sebesar 20% lawan akan menerima efek mobilize apabila menerima efek slow 1,2 serangan ini sebanyak 5 kali oke maksimum charge kimia menggunakan rival magic fire magic untuk meningkatkan kemampuan serangan rivalnya yang akan menyebabkan sebuah ledakan ketika menyerang lawan serangan kimia akan mencapkan jarak tertentu memberikan 238 lalalalala kepada lawan yang memberikan serangan ini lalalalala yang menyerang oke pokoknya begitu saja ya hehehe bodo amat nah langsung kita lihat di prepnya prepnya wah ini ya prepnya pakai mage ya kalau gue tuh kayaknya tadi loh talent pointnya kok gue aneh ya gue masih level 16 kan tapi udah kebuka semua ini enak cuy oke gue naikin aja sini ya kan nah oke magical penetration magic power oke kita naikin ini aja ya kan hehehe terus lakukan pembelian pada nah damage kemudian nah kalau kini tuh enakan apa ya enakan ini kali ya yoi level 16 udah mentok talent gue hehehe gue gak tau ini bug apa gimana tapi yang jelas dimanfaatin dulu aja kan hehehe 16 udah mentok gila udah serasa pake level 50-60 gue gila hehehe tapi ininya tetep gak bisa dibohongin ya tetep status-status ini gak bisa dibohongin gila hehehe oke oke dan gearnya gear mana dia mage mana-mana-mana oh ini dia oh mage ini seperti ini ya dps-dps secara terus terus oh dia yang ini untuk assassin ya untuk damage marksman oh mungkin gue pake yang ini aja deh nanti ya kita pake yang ini pake yang kedua ya oke jadi kayak gimana sih gameplay dari Kimi ini kita langsung saja coba di in-game-nya kan oke agar-agar kita sudah memasuki di in-game-nya dan sebagai marksman kita lanjut tengah ya mungkin di tengah ada musuh yang gampang mudah-mudahan saja dan disini gue custom game ya lawan bot hehehe daripada memalukan ya kan bilang lawan bot oke kita disini naikin skill 1 dan oh salah salah nih salah oh salah 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 oke dan apa nih kok begitu nyerangnya oh ala ada dua analog kan dua analog siap ada dua analog wah susah dong begini nih ayo lo ayo lo wah gila bisa dipake gini ya Zun dan kita coba ya untuk skillnya kita coba skill 1 kayak apa ini Apa ini? Begitu coba Oh dia pake ya Dia skill Wih di gila Serangannya pedes Oh berarti serangan ke towernya juga ini Bisa ga bersih? Oh liat tuh Enak nih Coba kalo gue pake nih Bisa ga ke tower? Gak bisa ya Oh bisa Serangannya jadi 100-100 ya Dan ke skill 1 Dia pakenya yang Kiri tuh Stamina yang kiri Mungkin yang ini Gue coba yang ini Oh dia main ke yang kanan ya Kayak flamethrower gitu kan Coba kita pake Oh ultinya beda Kalo ultinya Harus digerakin Oh gitu Coba kita pake skill 1 nih Kenanya sakit ga? Sakit banget kan? Sakit banget kan? Skill 1 nya itu Jadi skill 1 nya dia Poin ya Poin ke apa Nyerangnya cukup 1 target 1 kayaknya nih Jadi ngelemparin bola-bola kalo kena target itu Sakit Kalo yang skill 2 nya itu Dia mirip kayak flamethrower ya Mirip kayak ngeluarin api-api gitu Coba kesini nih Wow Kaga ngefek ya kalo ketawar Jadi kalo yang ngefek ketawar itu Pake skill 1 Skill 1 baru ngefek kalo yang skill 2 nya Yang kayak flamethrower itu Kaga ngefek Gitu kan Mantep Oh ini dia nih Oh ini ulti gue udah coba ya Oh bisa diarahin ya Oh dia kayak gitu Ngingetin gue kayak apa ya Siapa tuh? YSS ya? Kayak macam skill 1 Eh skill 1 skill 2 nya YSS gitu Yang kayak gitu juga ya Nah Oke kita pake lagi ultinya Oh ultinya gak ada MP nya ya? Mantep Coba nih Thor Oke kita pake Serangan kayak gitu Kagura Lawannya Oke kita pake lagi Coba bisa gak pake kayak ini Oh gak bisa Kira-kira bisa kan Salah sangka gue Oke coba kita nyerang Atas ini Ada jauh head sama saber Kita walti Ayo lo Gimana lo Mantep kan Gak salah nih Gue ininya setnya Gue selanjutnya beli itu Oke Bana bulu-bulu Bulu-bulu Oke Kita beli bulu-bulu ya Oh berarti Ini apa Maksud gue Farming jungle Bisa cepet dong Kayanya Oke sini loh Sino loh Waduh Waduh Hmm Oke hilang Ya namanya juga hero baru ya Hero baru itu Otomatis OP Gak usah dipungkiri lagi kan Ntar juga Ntar juga itu Kalau udah masuk official mungkin Original server mungkin jadi Jadi di nerf ya Otatis Oke kita pake frame tower Kita habiskan Tapi damage nya masih enak kan yang skill 1 nya Coba Kejar Wah gila nih Kayak apa ya Kayak iritel Bisa nyerang sambil jalan Gila mantep Jadi kalau buat jungling enak kan Kayak hero ini Eh salah Oh salah salah Oke Kayak iritel ya deh Mantep nih kan Jadi Kena hit nya jadi kecil Lumayan Weh gue Ini apa nih Weh terus terus Oke Seranggan disini kan Analo Majo head Gano Ayo mana lo Ayo lo Istinggah Ini serang Serang kagura Wait Ngapain lo Ia lo Ia lo Nah coba kalau kita Jungling Secepat apakah yoi yoi mantep kan oke enak ya ngebuff pake skill 1 nya itu tuh dan regen nya menurut gue cepet ya cepet lumayan cepet juga nah itu dia kalo di original server mungkin yang bakal dikurangin tuh regenerasinya kayaknya nih yang bakal di di nerf ya kayaknya sih gitu ya roketnya gak nyampe johet roketnya gak nyampe johet ayo kemana johet boom kayaknya itu ya kalo bisa dipikir-pikir kayaknya yang bakal di nerf kayaknya sih regenerasinya sama mungkin fire rate dari skill 1 nya bakal dikurangin gue gak tau ya itu hanya pendapat tinggal nanti gimana muntun gitu ya ngerjain oke disini kita push jadi kenceng kan wah gila nyerang tower jadi kenceng creeping kenceng hajar minion kenceng terus dia jungling jadi kenceng mantep kan mantep ya untuk himi ini top lah pokoknya ini ya karya barunya muntun karya barunya muntun yang menurut gue ini ya unik lah unik lah misalnya begini kayak gini mau ngapain lo Thor ayo ngapain lo ayo kemana lagi lo ini SS nih nah oke dan kalau gue pake gini ya dan dia gak ngurang tuh ini jadinya aktif aktif dalam arti dianya kalau misalkan dipake doang baru ngurang coba kalau gue Creeping pake skill 2 Bakal jadi kayak apa Kurang begitu ini ya Kurang begitu enak ya Enakan pake skill 1 ya Kalo buat creep Kalo buat minion Mungkin yang skill 2 ini Katanya sih ada efek slow ya Mungkin ini buat support Agak-agak buat support Soalnya dia Buat slow ya Oke Ya salah gue Ayo ini hajar Franco Oh Franco nya Sekesakitan tuh Tuh liat tuh Langsung habis Base nya Oke Jadi kira-kira seperti itu ya Untuk hero Kimi ini Jadi buat Attack biasanya itu cepat ya Makin kesini Makin lat Makin cepat Buat Ngancurin tower Buat minion Itu makin cepat ya Nah jadi Coba kita Ke ini lagi ya Kemana Kita kilas balik lagi Disini ya Skill-skill nya dia Jadi yang ini Gue gak tau tuh Apa maksud dari Namun akurasi serang tersebut Akan menurun Itu gue gak tau Karena tadi Kayaknya gue pake Itu Akurasinya Biasa-biasa aja Malah Malah Kalau yang kena itu Malah makin sakit Makin cepat mati Soalnya dia kan Membangnya kan Cepat 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 Gitu Gitu Nah skill satunya ini Nah ini Ini nih yang Ini yang gila nih Energy transformation Parah ini Ini yang kedua Skill duanya dia itu ya Kayak flame tower Tapi dia disini ada efek slow Dia bilang ya Mungkin ini untuk membantu-membantu ya Kalau misalkan lagi War gede-gedean gitu Yang cukup Yang cukup besar itu Nah ini Untuk efek slow Jadi untuk membantu teman juga Gitu Ya itu ya Kan ini kan ada CC ya Crowd control Nah itu Buat Buat crowd control Jadinya Fokusnya itu buat kesitu Gitu Kalau yang ini emang buat Satu target Satu gitu Gitu kan Nah yang ini Maximum charge Nah ini Kalau kayaknya Semakin besar Semakin besar Ini ya Charge nya ya Mungkin damage nya Semakin besar Kayaknya sih gitu Kayak tadi tuh Gila parah banget Dan ini Dan ini Satu-satunya Satu-satunya skill itu Yang diarahin gitu Gak kayak skill 1 Skill 2 nya Kalau skill 1 skill 2 nya Kita cukup Mengaktifkan Dan kita Pakai Dan kita Ngerakinnya pakai Analog yang sebelah kanan tadi Gitu Gue kirain Gue punya spasi-spasi Gak taunya Gue Gue kirain Dia nyerang Nyerang otomatis Kayak biasanya Gak taunya Diganti analog Ini Menurut gue Ini Muntun Mempunyai suatu Ide baru ya Ide baru Inovasi baru Yang dia Akhirnya Mengerjakan suatu hero Yang Kayak timnya gitu Jadi dia pakai Dua analog Dan Kayaknya Kalau buat PC Agak lumayan ribet Yang buat Pak emulator Di PC Jadi agak lumayan ribet Tinggal tergantung Seberat Seberapa jago Dia pakai Tim Kimi ini Di Emulator Makanya tingkat kesulitannya Juga cukup besar Karena dia adu analog Oke Jadi Seperti itu aja Skill-skill dari Kimi Spread Queen ini Jadi ya Seperti itu aja Untuk video Gue ML kali ini Untuk video Hero review Kimi gue kali ini Semoga bagi kalian Bermanfaat Jangan lupa untuk Like, share, subscribe And keep support Stay safe And be good Sampai jumpa di next video Mama Bye 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 Terima kasih.